Pembongkaran lapak pedagang kaki lima di jalan Sutomo, Kisaran Asahan berlangsung ricu. Sebagian pedagang tidak terima warungnya dibongkar dan mencoba menghalangi kerja para petugas Satpol PP saat akan dilakukan pembongkaran. Mereka mengamuk kepada petugas karena usaha yang mereka tempati dibongkar secara paksa. Para pedagang ini menilai Satpol PP tebang pilih dalam melakukan pembongkaran di jalan Sutomo, Kisaran. Karena ada beberapa pedagang yang juga berjualan berada di sepanjang jalan tersebut tidak dilakukan pembongkaran terhadap barang-barang dagangannya. Oleh karena itu, para pedagang yang terkena pembongkaran mengarahkan Satpol PP ke lapak pedagang lainnya yang berada di jalan Sutomo tersebut. Salah seorang pedagang mengaku kalau mereka berjualan untuk memenuhi kehidupan ekonomi. Mereka pun berharap petugas harus bersikap adil dan jangan tebang pilih dalam melaksanakan peraturan daerah. Semua kan sana sama sana kan. Ibu, tempat ini sewa atau gimana? Oh, kami tidak sewa. Kami tidak pernah sewa sendiri, Pak. Ini Pak sendiri? Tidak pernah sewa-sewa. Tidak ada yang mengukut, Pak. Tidak ada yang menghancurkan kami. Sudah ada sebuah keguran sebelumnya. Tidak ada kami yang nyewa, Pak. Cuman pemerintah lakukan kami ini sekarang. Tambarambe, Sekretaris Satpol PP Asaan mengatakan pembongkaran lapak dagangan tersebut dilakukan petugas atas pengaduan dari pihak kantor PLN Rayon Kisaran dan pihak pelurahan. Karena para pedagang membangun kiosk dagangan di depan kantor PLN. Pihaknya juga sudah memberikan surat teguran agar para pedagang membongkar lapaknya sendiri. Meski pembongkaran mendapat perlawanan dari pedagang, namun akhirnya pembongkaran tetap dilakukan dengan lancar setelah mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dan TNI. Kita adalah menangkap penegakan perda nomor 7 tahun 1922 mengenai pengaturan pedagang kaki lima. Ini mereka ini apa yang dilanggaran ya, Pak? Ini mereka ini kan berjualan di badan jalan. Sementara badan jalan itu jelas di perda tidak digunarkan. Di pasal 2 jelas tidak digunarkan. Pasal 2 dari? Pasal 2 perda nomor 7 tahun 1922. Tidak usah ke sana sebagian. Tidak usah ke sana sebagian. Tidak usah ke sini. Tidak usah ke bawah. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV. Salam Triberata. Tidak usah ke sana sebagian. Tidak usah ke sana sebagian. Tidak usah ke sana sebagian. Tidak usah ke sana sebagian.